Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak terima atas julukan Lord yang dilontarkan Haris Azhar Haris Azhar selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik menyebut Luhut sebagai penjahat dan Lord dalam unggahan akun Youtube Seperti yang telah diketahui, Luhut memiliki banyak julukan Salah satu julukan yang disematkan netizen kepadanya adalah Lord atau Dewa Alasannya Presiden Jokowi kerap menunjuk Luhut untuk bertanggung jawab dalam beragam bidang Selain itu, Luhut juga menjalankan perang sebagai Menteri di segala urusan dengan baik Luhut menyampaikan jika orang lain menilai dirinya adalah Menteri segala urusan itu adalah karena pengalamannya Pada 2001, Luhut pernah menjadi menperindak dan banyak berkontribusi pada saat itu Berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik yang menyeret aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti Luhut meminta aktivis HAM itu meminta maaf dan menyelesaikannya dengan baik Namun ajakan ini tidak digupis Karena moral anak cucu saya, saya dibilang penjahat Saya dibilang Lord, saya dibilang apa lagi Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri Tidak ada yang tidak saya terima juga Jadi yang mulia, itu menurut saya sebagai seorang tua Dan sebagai seorang putih para juri Para juri saya dikompasus setiap lama Saya tidak terima pelakuan itu Tapi itu pun saya sudah berkata kepada yang mulia Saya masih minta dua kali Karena dia minta maaf Itu pun tidak dilakukan Jadi saya ingin mana? Seperti diketahui, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti Didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut lewat akun Youtubenya Perkataan Haris Azhar dan Fathia dalam video tersebut Memuat pencemaran nama baik Luhut Telisik TV mengabarkan Perkataan Haris Azhar dan Fathia maaf Terima kasih telah menonton Memuat pencemaran nama baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dikelighti